Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan pria sihat pikiran cergas dan semangat yang berkebar-kebar untuk melayani Tuhan untuk memulai renungan kita mari kita berdoa Bapak Syurgawi terima kasih atas kebaikanmu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan dalam nama Yesus kami seberdoa Saudara saudari yang dikasih dalam Kristus tajuk renungan kita pagi ini adalah pelekat ajaib apa pelekat ajaib itu firman Tuhan dalam 1 Korintus 13 ayat 7 mengatakan Ia menahan segala sesuatu percaya segala sesuatu mengharapkan segala sesuatu sabar menanggung segala sesuatu Saudara bacaan kita hari ini kita boleh baca di dalam 1 Korintus 13 Ini merupakan penekanan Paulus Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus untuk mementingkan atau melihat bahwa kasih itu begitu penting di dalam kehidupan Sebuah ilustrasi Tangan Tuhan begitu luar biasa dalam merancang tubuh manusia Setiap kali terluka tubuh secara otomatik menghasilkan enzim trombokines yang mengaktifkan protrombin menjadi trombin Trombin ini bertindak sebagai enzim yang boleh mengubah fibrinogen menjadi serat-serat fibrin Serat-serat fibrin inilah yang akan menganyam permukaan luka agar pendarahan itu terhenti Ia melekatkan bahagian tubuh yang terluka supaya pulih seperti sediakalah Saudara kasih Tuhan pun tidaklah kalah dasyatnya Kasihnya diibaratkan sebagai pelekat untuk setiap jiwa luka yang dialami oleh anak-anak Tuhan Ini melekatkan kembali serpihan-serpihan hati yang terkoyak Kasih bekerja dengan cara yang ajaib Ia menutupi segala sesuatu Percaya segala sesuatu Mengharapkan segala sesuatu Sabar menanggung segala sesuatu Mekanisme kerja kasih semacam inilah yang menjanjikan pemulihan dalam diri seseorang Sehingga ia dapat kembali melanjutkan hidupnya Man is born broken, the grace of God is glue Begitulah kata Eugene Hubungan antara manusia yang terdedah terhadap geseran berpotensi untuk menghasilkan luka dalam diri setiap orang Sebagai pelekat ajaib Kasih Tuhan benar-benar merupakan anugerah terindah dalam hidup orang-orang percaya Ia menjadi jawaban untuk kehidupan mereka yang begitu rapuh terhadap jiwa yang terluka Saudara Luka jiwa adalah reality yang tidak dapat dielahkan dalam hidup manusia Namun adalah suatu kebahagiaan apabila kita berada di dalam genggaman tangan Tuhan Karena kasihnya yang sempurna akan senantiasa melekatkan setiap luka di hati kita dengan cara yang ajaib Itu sebabnya pada pagi ini mari kita ingatkan diri kita Bahwa kasih Tuhan adalah pelekat ajaib untuk memulihkan setiap hati yang terluka Inilah doa dan harapan kita saudara Mari kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan Karena dia baik Yang memberikan kita kekuatan kemampuan Untuk terus boleh mengasih sesama sampai maranata Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif dan tetap sihat Sampai maranata Tuhan memberkati kita Mari kita berdoa Bapak di syurga terima kasih karena memampukan kami Untuk saling mengasihi Karena inilah pelekat ajaib bagi jiwa yang terluka Dalam nama Yesus kami seberdoa Amen